Buah durian memang gak pernah ngebosinin ya Apalagi kalau udah diolah jadi es ketan durian kayak gini nih Siapa yang berani nolak Dan kali ini aku tuh mau ngajakin cara masak simple Tanpa kukus mengukus Nah beras ketannya ini aku masak dengan Melfatkan magic comb yang ada di rumah Menjelang ketannya mateng Kita bikin kuah duriannya dulu Disini aku tambahin daun pandan dan vanili Agar kuahnya itu lebih harum ya Jangan lupa kamu pertahankan santannya jangan sampai pecah Lalu masukkan semua bahan dan juga buah duriannya Lalu kamu aduk ringan dan tunggu hingga mendidih kembali Jangan terlalu lama langsung matikan api kompornya ya Karena aku gak sabaran Jadinya aku masukin ke freezer selama 1 jam Biar kuahnya lebih cepat dingin Berhubung ketannya udah mateng Kita tinggal cetak nih di mangkuk kecil seperti ini Biar tampilannya lebih oke Lalu tinggal kita tata Satu persatu seperti ini Biar rasanya makin mantep Aku tambahin topping Buah durian segarnya Lalu aku tambahin Susu evaporasi Dan aku hias Dia pakai potongan daun pandan Gimana nih tampilannya nikmat banget kan Jangan lupa coba di rumah ya Sampai jumpa di video selanjutnya coo PEMBK Terima kasih Terima kasih.